Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb What's up you everybody? Welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video Dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi gimana nih kabar kalian? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat Dan juga pastinya dilancarkan untuk urusan rejekinya ya Oke, seperti biasa untuk urusan rejek itu Gue selalu serius, gak pernah bercanda Mudah-mudahan kalian semua bisa jadi orang sukses Dan setelah kalian sukses, kalian bisa jadi orang yang berguna Terutama untuk kedua orang tua kalian Dan juga tentunya untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian nanti Amin Nah, jadi seperti yang udah kalian semua tahu Untuk di video kali ini, kita bakal bahas logo monogram lagi Dan untuk inisial logo yang akan kita buat Di sini adalah inisial yang jarang dan juga mungkin belum pernah dibahas oleh para youtuber lain ya Yaitu untuk di video kali ini Kita bakal buat logo dari inisial huruf S, P, dan H ya Nah, jadi daripada kalian penasaran Untuk gambarannya, di sini kita akan buat logo dengan contoh kurang lebih seperti ini Oke, jadi itu dia tadi contoh logo yang akan kita buat pada video kali ini So, langsung aja sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe ke channel ini terlebih dahulu Karena di channel ini, gue bakalan ngasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Oke, kalau kalian udah subscribe dan juga udah nyalain lonceng notifikasinya Sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke, sekarang kita udah di aplikasi Pixel Lab-nya Jadi, seperti biasa ya Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Menentukan pola dasar ataupun pola awal dari logo kita terlebih dahulu Oke, jadi langsung aja kita masuk ke menu shape Dan kita tambahkan jenis shapes hexagon yang seperti ini Oke, kalau udah kalian bisa klik centang Kita masuk ke menu relative size Nah, di sini kalian bisa disable count untuk fitur maintain ratio-nya ini terlebih dahulu ya Oke, lanjut Untuk width-nya kita kurangin menjadi 40% Dan height-nya kita kurangin menjadi 34% Oke, kalau udah kita bisa putar polanya seperti ini Kita gedein dikit size-nya ya Lalu, seperti biasa, kita kunci layarnya Supaya layar ini nggak bergerak dari posisi yang sudah kita tentukan ini ya Oke Nah, kita lanjut lagi Sekarang kita bisa tambahkan shapes lagi Nah, untuk warna kita bisa ubah ke yang warna hitam Oke Next, langkah selanjutnya Untuk shapes hitam ini Kalian bisa kurangin opasitasnya terlebih dahulu Supaya nantinya memudahkan kita ketika menempatkan shapes ini ke tempat yang kita inginkan ya Oke, kalau udah kita duplikat shapes-nya sebanyak 5 kali Dan kalian pindahkan masing-masing posisinya ke sini Di sini kalian pastikan jarak antara shapes ini harus sama atau seimbang antara satu dengan yang lainnya ya Nah, ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya yaitu supaya nanti hasil logo yang kalian dapat bisa terlihat lebih profesional ya Oke Oke, seperti ini ya Next, langkah berikutnya Kita bisa balikin opasitas dari shapes ini ke angka 100 Nah, di sini kita bisa rapiin terlebih dahulu seperti ini ya Oke, kemudian kita bakalan gabungkan semua shapes hitam ini menjadi ke dalam satu grup terlebih dahulu Kita pergi ke menu layer Kita klik icon ini Kita pilih semua layer shapes yang berwarna hitam ini Dan kita pilih mark in Dengan begitu, shapes ini bakalan berubah menjadi sebuah objek baru pada timeline project kita ya Oke, kita lanjut lagi Sekarang kita bisa kurangin opasitasnya lagi Nah, kemudian di sini kita bisa duplikat objek ini Kita putar objeknya seperti ini Dan kalian pindahkan posisinya ke sini Oke, untuk sisi yang satunya lagi ini Kalian bisa lakukan cara yang sama juga Seperti yang kita lakuin barusan ya Oke, ini dia Untuk pola awalnya sudah jadi Next, kita masuk ke tahap di mana kita bakalan membentuk masing-masing huruf pada logo kita So, langsung aja kita mulai Pertama-tama kita masuk ke menu shapes terlebih dahulu Dan kita tambahkan jenis shapes yang seperti ini Oke, untuk warna kita pilih yang warna merah Lalu untuk opasitasnya kita bisa kurangin sama seperti shapes yang lainnya Oke, kemudian untuk shapes merah ini Kalian bisa kecilin ukurannya sesuai dengan lebar yang sudah kita tentukan yang ini Terima kasih telah menonton! Oke, kalau sudah untuk langkah selanjutnya disini kalian bisa ikutin sama seperti yang bakalan gue buat ya Sekali lagi kalian pastikan jangan skip videonya Karena dibagian ini bener-bener berbeda dari video-video yang udah pernah gue upload sebelumnya ya Oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia nanti kalian bisa tambahkan shapes merah ke masing-masing lebarnya sama seperti yang ini ya So, jadi ini dia pewa dasar dari logo monogram dengan inisial S, P, dan H Kalau kalian masih bingung, kalian bisa skrisut aja tampilan ini Untuk dijadikan patokan ketika kalian pengen buat logo dengan inisial dan juga cara yang sama seperti di video kita kali ini Oke? Next, sekarang untuk langkah berikutnya Kita bisa tingkatkan opasitas pada semua layar shapes ini ke angka 100 kembali Dan begitu juga dengan shapes yang berwarna merahnya Setelah kalian tingkatkan opasitasnya ke angka 100 Jangan lupa nanti kalian ubah lagi warnanya ke warna putih ya Oke, ini dia logonya hampir jadi Sekarang untuk langkah berikutnya kita bisa buang dan juga sempurnakan huruf-huruf yang ada pada logo ini Caranya kita masuk ke menu shapes lagi Dan kita tambahkan jenis shapes yang seperti ini Oke, kalau sudah seperti ini Sekarang kita tinggal tutupin bagian-bagian yang keluar dari batas polanya Menggunakan shapes yang sudah kita tambahkan yang berwarna putih ini ya Oke, seperti ini ya maksud gue sebelumnya tadi Jadi disini untuk bagian yang keluar dari batas polanya tadi sudah tertutup dengan rapi Dan huruf-huruf pada logo kita juga sudah terlihat sempurna ya Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan hapus bagian yang berwarna putih ini Dan kita sisakan hanya bagian logonya saja Caranya bagaimana? Jadi sebelum kita hapus disini kita perlu menggabungkan semua shapes ini menjadi dalam satu grup terlebih dahulu Sama seperti yang kita lakuin di awal tadi Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa hapus bagian yang berwarna putihnya Dengan cara masuk ke menu erase color Kita klik enable Dan boom! Backgroundnya akan berubah menjadi seperti ini Nah, untuk langkah berikutnya disini kita bisa duplikat dulu logonya Kita samakan juga posisinya dengan logo yang satu ini Dan kita gabungkan lagi kedua logo ini untuk yang ketiga kalinya Nah, ini fungsinya supaya nanti ketika memberikan efek warna ataupun tekstur ke dalam logo ini Aplikasi pixel appnya tidak akan ngebug dan juga error ya Oke, ini dia untuk bagian logonya sudah benar-benar selesai kita buat Sekarang kita cuma perlu menambahkan efek warna dan juga background ke dalam project logonya So, langsung saja kita mulai dengan menambahkan backgroundnya terlebih dahulu ya Kita klik titik tiga yang ada di atas sini Kita pilih yang use image from gallery Lalu kita tinggal pilih background yang ingin kita jadikan sebagai latar belakang pada logo kita Oke, ini dia, perfect Sekarang kita klik logonya Kita masuk ke menu tekstur Dan kita tambahkan tekstur yang berwarna krum kemas-emasan seperti ini Nah, ini disini kalian bebas mewatur posisi teksturnya Mau dianggap berapapun itu terserah dengan kalian Karena di bagian ini tidak harus sama dengan yang saya lakuin ya Oke, kalau sudah kita klik centang Kita masuk ke menu emboss Nah, disini kita bisa resize seperti ini dulu Supaya embossnya tidak error Oke, lalu untuk pengaturan intensity dan juga yang lain-lain Kalian bisa ikutin saja sama seperti yang bakalan saya lakuin Oke, ini dia pengaturannya Disini kalian bisa copy ataupun ikuti saja sama seperti yang ada di tutorial kali ini Next, langkah selanjutnya kita masuk ke menu shadow Di sini untuk settingan blur radius kita ubah ke angka 4 Lalu untuk offset Y-nya kita ubah ke angka 7 ataupun 8 ya Oke, kayaknya di angka 7 aja udah cukup Kalau sudah kita klik centang Kita masuk ke menu 3D shape Nah, untuk deep-nya disini kalian bisa kurangin menjadi angka 2 Darken-nya di angka 50% Dan untuk simulate lighting-nya Kalian ubah ke arah 110 derajat Oke, ini dia kurangin lebih untuk hasil akhirnya terlihat seperti ini ya Dan untuk langkah yang terakhir Tentunya disini kita tinggal save logonya ke galeri kita Oke, jadi itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram inisial SPH Menggunakan aplikasi Pixel Lab So, gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Seperti biasa, sebelum gue akhiri videonya Silahkan kalian like dan share dulu video ini ke sosial media kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang Silahkan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar Kira-kira next gue harus buat video tutorial tentang apa lagi di channel ini So, yaudah Gue Seth pamit And see you in the next video Sub indo by broth3rmax